selamat menikmati 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 psikologi selamat menikmati 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 Nah, Edgar Allan Poe's Black Cat ini adalah cerpen sebetulnya, ini sangat bersifat psikologis, ini bisa dibaca di idlifehack.com, itu cerita tentang seorang narator, seorang main character yang dia psikopat, punya problem kejiwaan, nah, dia membenci seekor kucing, karena kucing itu memang, apalagi kucing hitam, di malam hari matanya mengerikan, nah, dia itu merasa bahwa seperti payang-payang yang menakutkan dan membunuh kucing. Dan juga istrinya itu juga akhirnya dibunuh, karena juga sama dianggap sebagai payang-payang yang menakutkan, ya. Jadi, ini ceritanya penuh dengan psychological aspect, ya, jadi, anggap saja bahwa main character-nya ada orang yang punya psychological problem, ya, ada mungkin psikopat atau split personality, ya, mental disorder. Nah, ini sangat menarik kalau kita bermain pada hal-hal semacam ini, ya. Bisa juga menggunakan teori psikoanalisnya Gustav Jung, ya, teori archetype. Oke, nah, ini sudah banyak sebetulnya skripsi tentang hal ini, ya. Psychological disorder in the black cat, analysis main character of depression in black cat, characterization of main character in the Edgar Allan Poe's black cat, psychoanalysis of William Wilson in the narrator-nya. Nah, maksudnya ini hanya sebagai contoh saja, mungkin bisa mencari karya-karya yang lain yang sifatnya sama, ya. Jadi, kita cari dulu karya sastra yang ada nuansap psikologisnya, ya. Mungkin di dramanya Samuel Beckett, Waiting for the Godot, ya. Atau misalnya Anna Karenina, ya, karya Leo Tolstoy. Atau Hendrik Ibsen dengan tokohnya Nora di Dollhouse, ya, Dollhouse, rumah bunika, ya. Jadi, banyak sebetulnya kalau kita eksplor karya sastra itu, mesti ada problem kejiwaan pada main character-nya, ya. Mungkin juga problem kejiwaan tidak mesti gila atau stress, tapi bagaimana dia ada konflik batinnya, ya. Yang saya tawarkan tadi di skripsi saya itu, teori Adler ini adalah inferiority. Jadi, manusia itu kadang merasa inferior menghadapi masalah-masalah. Tapi kalau dia mau struggle, menemukan tujuan yang baik, dan dia mau berjuang, maka dia punya superiority feeling, ya. Jadi, mengalahkan inferiority feeling itu. Nah, kemudian sekarang menginjak tentang bicara psikologi, psikologi, sosiologi sastra, ya. Ada novel To Kill a Mockingbird, karya Harper Lee, seorang ibu juga, ya, yang menggunakan nama samaran laki-laki, pemenang kulit surprise, ya, in 1961, ya. Jadi, ini karya yang menggambarkan rasialisme di Amerika. Perjuangan seorang pengacara kulit putih yang membela kliennya, orang kulit hitam, ya. Ini background-nya di masyarakat fiktif di Mekom, Amerika Selatan, tahun 1930, ya. Jadi, kalau membaca ceritanya di awal mungkin agak membosankan karena isinya orang ngobrol-ngobrol. Tapi, justru suspense-nya itu pada diskusi di, perdebatan di, di persidangan, ya. Bagaimana orang kulit putih bisa membela orang kulit hitam. Padahal waktu itu, orang kulit hitam dalam kondisi dipisahkan. Ada segregation, social segregation. Bahkan ada keluk-keluklan yang orang, perkumpulan orang kulit putih yang rahasia sifatnya untuk membunuh atau menganiaya orang kulit hitam, ya. Ini diceritakan oleh anak umur 6 tahun bernama Jean Louise Vince. Anak fungsi dari Artikus Vince, seorang pengacara yang membela seorang kulit hitam atas tuduhan pemerkosaan dan penganian terhadap seorang gadis kulit putih, ya. Orang kulit hitam namanya Tom Robinson. Bisa dibaca di mahkamahnews.org, ya. Ini blog tahun 2017, ya. Oke, kemudian bisa kita lihat pada ketika kita browsing, ya. Juga sudah banyak sebetulnya keberanian dalam novel To Kill a Mockingbird. Rasialisme reflected in, rasism reflected in Harper's List To Kill a Mockingbird. Dan the black people live in Harper's List To Kill a Mockingbird. Dan prejudice and discrimination toward racial minority, ya. Nah, ini hanya contoh saja. Artinya mungkin bisa kita eksplorasi. Jadi, kita bisa mencoba untuk melihat To Kill a Mockingbird ini dari segi sociology of literature. Tapi juga kita bisa mencoba, misalnya, pakai teori Alfred Adler, psychology, psikologi individual. Bagaimana konflik batinia yang ada pada Artikus Vince, ya. Ini memang maafil yang serius, ya. Mendapat Pulitzer Prize itu karena memang menginspirasi orang bahwa stereotype, kemudian false assumption about particular group of people itu memang bisa membunuh kesadaran seseorang, ya. Jadi, berbahaya sekali kalau kita punya rasangka yang buruk kepada minoritas yang lain. Orang kulit hitam, kulit putih, orang Tionghoa, dan sebagainya, ya. Kalau di Indonesia, ya, ada orang Jawa, orang Padang, orang mana. Jadi, kadang-kadang ada stereotype yang, apa ya, false assumption yang dibuat orang dan itu salah sebetulnya, ya. Oke, jadi, ini novel ini bisa dibidik dari sosiologi sastra, bisa psikologi main character-nya, ya. Bisa juga mengenai mungkin agama, mungkin apalah yang bisa diangkat dari situ, ya. Jadi, kalau melihat judul skripsi seperti ini, kita lihat rasism sudah, ya. Black people life sudah, prejudice and discrimination sudah. Mungkin yang dari segi psikologi sastra itu belum diungkap. Nah, itu yang namanya novelty seperti itu. Yang namanya research gap. Jadi, karya yang sama bisa dilihat dari berbagai perspektif, ya. Oke, kemudian ada Houthrones, Nathaniel Houthrones, Karl Kletter, ya. Nah, ini ada, kalau terjemahnya adalah aksara duka, ya. Aksara duka, ya. Nah, ini memang ketika laki-laki berselingkuh dengan wanita, dan wanitanya itu bersalah yang wanita itu, ya. Sama-sama bersalah, tetapi yang menjadi objek kemarahan adalah wanitanya, ya. Nah, jadi ini cerita tentang seorang wanita bersama Hester Birin yang dipenjara karena bersinah pada suatu hari di musim panas. Nah, dia, ia bersama hasil, bayi hasil bersinahnya dipermalukan di atas sekuah panggung yang memang dimaksudkan masyarakat New England pada masa itu untuk mempermalukan sang kondosa berat, ya. Aksara duka itu hanya adalah adultery, adulter atau orang yang bersinah. Hester Birin merupakan imigren Inggris yang dikirim suaminya untuk pergi lebih dulu dan bergabung dengan komunitas puritan di Boston. Nah, ini dari Inggris, pindah ke Amerika di Boston. Sementara dua tahun berlalu, sang suami tak kunjung ada beritanya. Tiba-tiba Hester mengandung sehingga ia dihakimi atas dosa persinahan. Ia diharuskan mengenakan kain dengan huruf A besar berwarna merah menyala di dadanya. Huruf A untuk adultery atau bersinah sehingga siapapun yang melihat sulaman huruf merah menyala di dadanya itu akan segera mengetahui alasan utamanya disebut sebagai si pendosa, ya. Ini di blognya in herinyahya.blogspot.com Nah, ini pelakunya adalah seorang pendeta. Nah, ini pendeta yang aman-aman saja ketika si wanita yang juga melakukan persinahan itu dihukum oleh masyarakat. Nah, dari novel ini bisa dilihat analisis gender, kemudian jadi feminism, ya. Kemudian juga bisa dilihat dari segi women in conflict, kemudian religion and religiousity, ya. Studi Puritan, women's right in Puritan society. Nah, terutama yang mengambil American Studies. Itu sangat menarik, ya. Nah, ini kayaknya dari sini, women in conflict ini apakah psikologi atau belum, nah harus kita cek, ya. Apalagi ini skripsi, ini hanya 48 halaman. Mungkin ada aspek-aspek yang belum diteliti. Maka saya sarankan untuk mahasiswa, Jika ada orang yang meneliti tentang novel ini, ada yang aspek A, aspek B, aspek C, nah Anda bisa masuk di aspek D atau E, ya. Jadi jangan mengulang analisis yang sama terhadap novel yang sama, atau Anda ganti novel yang lain yang bersifat penuh konflik, ya. Nah, novel-novel yang bagus, yang legend, yang klasik, tentunya menampilkan karya-karya yang hebat, ya. Nah, caranya memang, nanti kita mencari masalahnya, kemudian rumusan masalahnya, menghubungkan dua unsur atau lebih, dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu, ekspresikan dalam bentuk kalimat, tanya atau kalimat pernyataan, memiming peneliti, mengumpulkan data, dan mengarahkan peneliti, menyusun teori, ya. Oke, ini hanya singkat saja yang kami sampaikan, tapi semoga bisa memberikan inspirasi. Nah, jadi ya, baik yang mengambil skripsi psikologi sastra, ya, pakai teori Freud, Gustav Jung, Abed Adler, dan sebagainya, atau sosiali sastra, Lusin Goodman, sosiali of literature, atau yang philosophical approach, moral values, religiousity. Oke, demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.